Intro Oke selamat pagi Selamat pagi semuanya Apa kabar Terima kasih Sudah setia terus menerus Udah Ini adalah Saya sampai gak hafal Ini episode yang keberapa Coba lihat dulu 299 bukan 299 Yes 299 Betul karena 300 nya Adalah nanti saya dengar diundang Oleh Sumatera Barat ada Bupati ini bupati itu waduh Sekarang malahan Yang repot bukan IG live nya Yang repot adalah Undangan IG Undangan dari Zoom Undangan dari Zoom Ya gak apa-apalah ya Udah Dia 299 Oke Kemarin sampai dimana Van Kemarin kita bahas tentang Prediction The new normal afterlife Covid-19 itu Sampai Kemarin membahas tentang Family life Hari ini kita bahas tentang Urban life and the city Oke Seru juga ini Kita Coba Nanti kita bikin Seminar ya Seminarnya bayar Seminarnya bayar Nanti kita Kasih data-datanya Lebih seru lagi gitu ya Oke Disiapin ya Van Iya Mana nih ini Sebentar Saya mesti buka dulu Oke Kita adalah Urban life and the city ya Iya Oke Ini seru nih End of the city As we know it Maksudnya apa Kita kan biasa Contoh Saya jalan dari Dari rumah ke Kantor Otak saya tiap hari Begitu Udah-udah-udah Kalau nyetir sendiri Udah-udah gak perlu lagi Lihat-lihat Udah tahu Belok dimana Ngasih sen dimana Ada apa gitu ya Kalau ada apa Kita udah tahu Sekarang Nah ini mulai Sekarang Kita mau pergi kemana Segala macam Mungkin jadi ragu-ragu Bukannya gak tahu Tapi ya itu disini End of the city As we know it Misalnya Sekarang Mau ke restoran Biasanya restoran Ih rame Kita merasa Ah jangan kesini Ah Nanti kesana aja Sekarang mungkin Saya akan berpikir Kalau biasa adalah Misalnya kamu nanya saya Pak Kita makan yang dimana nih Yang enak Tapi pinggir jalan Apa yang Tempatnya yang bagus Gitu ya Mungkin Biasanya kan saya pilih Yang enak aja Di pinggir jalan Gak apa-apa Gitu kan Kalau sekarang Saya pikir mungkin Akanlah ngomong Ah gak mau ah Di tempat yang sepi aja Beda-beda dikit Gak apa-apa Enak-enak dikit Gak apa-apa Beda-beda Tapi karena kan Lebih mementingkan lagi Soal kesehatan Ini sekarang Akan menjadi Seperti begini Ini yang akan Menjadikan Kita kehidupan kita Mengenal Kota-kota Yang kita Kadang-kadang Sudah familiar Menjadikan kita Tidak tahu lagi Kita cari sesuatu yang baru lagi Ini akan ketemu Stabilnya yang baru Level stabil yang baru Ini sebenarnya Kehidupan kita juga Akan di adjust Segala macam Di adjust Kemarin saya melihat Ada satu Siaran Di TV Mengatakan bahwa Yang namanya Digitalisasi Ini adalah Bukan lagi Penting Apa tidak penting Ini harus You are in Or you are out You are in Harus Present online Ini ada If you are not in You are out Sudah jelas Nah Next The densification And the urbanization Maksudnya adalah Kepadatan Dan urbanisasi Ini artinya Kalau dari kampung Biasanya pengennya Ke kota Ke kota Ke kota Nah sekarang akan terbalik Urbanisasi mungkin akan stop Karena apa? Karena pekerjaan semua di ibu kota Di kota-kota besar Akan berkurang Yang tadinya Orang dari Kota kecil Ke kota besar Karena pengen kerja di kota besar Sekarang Mungkin mereka Tidak Pilihannya adalah Sudah online Sudah ada di daerah Dan ini yang akan menjadikan stop Urbanisasi akan stop Semua akan Lebih bagus lagi Merata Menurut saya ini jauh lebih bagus Tapi Jakarta macet Van Kemarin Saya tanya Kemarin kan ada Ada staff yang ke kantor Saya tanya Dari kantor gimana Iya Pak macet Ke daerah Tomang Jabatan Sudah macet Waduh Ini gimana Dan kemarin yang terinfeksi Rekor lagi Pak Makanya Tapi itu Ini persoalannya lain Persoalannya lain Terinfeksi Rekor itu adalah Karena kita banyak yang Diperiksanya Diperiksanya banyak ya Otomatis Punya resiko yang Semakin besar Gitu Nah ini Densifikasi Densi Densiti Densi Densiti Densiti itu Kepadatan Jadi Yang padat Padat Akan Orang Akan Nggak mau lagi Ke restoran Cari yang Ngepadat Kemarin Ada teman saya Bilang Pak Bapak cerita Hari minggu Rame Saya peginya Pagi-pagi Begitu Pegi-pagi Jadi dia Peginya jam 7 Pegi-pagi Jam 7 Masuk ke Taman safari Masih oke Begitu Dia pulang Dia bilang Waduh Mau makan Susah Mau makan Dia cari Yang Sepi Gitu ya Tapi kembali lagi Sepinya Sepi adalah Kalau misalnya Kapasitas 100 orang Sepi itu adalah Mungkin sekitar 30-an Yang rame itu Adalah Ya itu 100 Isi 100 Dan ada yang Antri segala macam Jadi udah nggak ada lagi Semua yang Populer-populer Yang ada di puncak Udah Back to normal Dalam tanda petik ya Sepertinya Back to normal Kemarin saya ngobrol Dengan Pak Wasis Dari Kopi Uoi Nah ini Salah satu Kegunaan saya Adalah ngobrol Dengan ini Ngobrol dengan ini Sedot ilmunya Gitu kan Pengen tahu Kopi Uoi Berikut Begitu buka Tanggal Tanggal 8 Kemarin Bisnisnya mulai Slowly dying Sekarang sudah sampai Ke level 60% Which is Very very good Very good Ya ini Ada frozen Dan lain sebagainya Delivery Dia bilang Nggak terlalu banyak Yang tetap banyak Adalah orang datang Orang datang Physical distancing Nggak Hehehe Nah ini Hehehe Kalau jawabnya Hehehe Kira-kira gimana Mungkin ya Masih belum Belum ada Dia bilang begini Datang berdua Dikasih satu meja Untuk berdua Oke Datang satu Dikasih meja Satu Datang bertiga Mau dipisahin Yang kayak kamu Lihat di Thailand Satu 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 Apa dua Satu Atau Omel Dia bilang Nah kan ini Apalagi yang datang Berlima Apalagi datang Berempat Dia bilang Nggak bisa Diomelin Nggak bisa Dilarang Oke maaf Physical distancing Sebelah sana Sebelah Keluar Mendingan ke tempat lain Daripada orangnya keluar Ya udah Ini kan nggak bisa Apa-apa lagi Ya menyerah saja Dia bilang Sampai nanti Kalau ada Satpol PP Masuk Baru Kalau Satpol PP Masuk Sekarang Satpol PP Sudah nggak banyak lagi Nggak kayak Kemarin-kemarin Kita tutup Digedor-gedor Sekarang Buka Nggak ada yang jaga Anyway Nah Ini Ini soal Kepadatan Dan urbanisasi Akan ada perubahan Ini yang menarik lagi Healthy and greener city Maksudnya healthy Dan greener city Itu adalah Kota menjadi lebih sehat Kota menjadi lebih hijau Which is very good Everybody will be very happy Gitu ya Cuma ya itu Sekarang itu kan Belum full Tingkat kemacetannya Sudah terasa Tapi ya jelas Tingkat kemacetannya Menurut saya Kalaupun Macet-macet Seperti begitu Mungkin Kalau biasa Bisa satu jam Kalau ini Mungkin Macetnya 30 menit Setengah Jelas ya Ini healthy And greener city Kota menjadi Lebih sehat Kota menjadi Lebih hijau Pertanyaan Adalah Kita mau Pilihannya Kenapa Pilihannya Orang-orang Yang seperti Level saya Umurnya Udah 60-an Tidak akan keluar rumah Tetap Akan hati-hati Next Nah ini Digital city Kita itu kan Sebenarnya sudah 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 Memasuki digital Segala macam Sudah Ada GPS Ada booking Ini Booking Tapi nanti itu Akan menjadi satu Digital city Saya akan tahu Mau jalan ke sana Lihat Lihat jalan macet Dimana Alternatif apa Ada restorannya Dimana bisa Lebih tahu lagi Lalu bisa booking Bisa order Bisa ini Bisa itu Semua bisa Mau beli tiket Bisa Mau beli Traveling Bisa Mau beli makanan Bisa Mau beli baju Bisa Mau beli apa saja Bisa Banking Semua service Nah ini menjadi Satu digital city Saya pikir Ini akan terjadi Mungkin Lima tahun lagi Karena covid Semua datang Lebih cepat Ada yang Lima belas tahun lagi Baru Mungkin Baru bikin Sekarang akan menjadi Lebih cepat lagi Hal seperti begini Ada bagusnya juga Tetapi Ya itu Mengerikan juga Karena kita Tidak boleh keluar Sampai Sampai Vaksinnya keluar Nah tadi ada hal yang menarik Dari TV Singapura Mengatakan Vaksin kandidat Jadi belum jadi vaksin Vaksin kandidat Ada Seratus Tiga puluhan Yang mereka Harusnya bikin Diolah Kurang lebih menjadi Dalam waktu Dua sampai Tiga tahun Tapi karena ada Covid seperti begini Mereka ngebut Mudah-mudahan Mereka bilang Adalah Dalam waktu Empat bulan Tapi Waktu ditanya Sama wartawannya Produksinya Berapa Berapa banyak Dia bilang Kurang lebih Kita bisa memproduksi Untuk Jangka waktu Tiga bulan Adalah untuk Enam juta Vaksin Enam juta Vaksin Berarti Tiga bulan Itu adalah Katakanlah Enam bulan Adalah untuk Negara Singapura Sendiri Kalau negara yang lain Bagaimana Kebagiannya Nanti lagi Setelah Empat bulan Apalagi Enam bulan Sepuluh bulan Satu tahun lagi Berarti Oke Nah ini Pandemic Resilien Urban Planning Jadi Sekarang Sudah-sudah Mulai Dipikirkan Bagaimana Tata kota Dipikirkan Jangan Desek-desekan Jangan Mepet-mepet Lalu Semua Sudah Tata kota Di Diatur ulang Menurut saya Ya juga sih Karena orang Mau lebih hijau Orang mungkin Ya ini Sebenarnya Kalau dulu Mungkin Orang Tidak mau Tinggal Di pinggir kota Sekarang Mau tinggal Di pinggir kota Kenapa Karena tata kotanya Lebih baik Lebih segar Polusinya Tidak ada Dulu mungkin Ini Tidak bisa Itu Tidak bisa Saya mau tinggal Di kota Karena Buat meeting Dan lain sebagainya Sekarang Meeting Tidak usah Meeting kita Begini aja Kamu di Solo Saya di Jakarta Tetap Jalan Ini adalah Changing street Changing street itu Ya tentunya Jalan Akan ditata ulang Semua akan ditata ulang Tata kota Tata Tata Ruang Segala macem Kenapa Ya akan terjadi Misalnya contoh Kemarin saya berbicara Dengan Property Dengan property Dengan Dia konsultan Property Saya tanya Bagaimana dengan Dengan mall Yang 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 tidak Mall Ada yang Ada apartmennya Di atas Ada mallnya Di bawah Dan mall Yang tidak ada Apartmennya Mereka mengatakan Sulit sekali Kalau ke depan Mall-mall Yang tidak ada Apartmennya Kenapa Orang kalau udah Malem mungkin Gak mau jalan-jalan lagi Kalau dulu Masih hidup Sampai jam 9 Sampai jam 10 Sekarang itu Udah cepat-cepat pulang Cepat-cepat pulang Dan mereka mengatakan Ini copy Katakan ya Ini data Crosschecknya Jadi bagus Copy Mengatakan bahwa Mereka pagi Sampai sore Masih bagus Makan siang Bagus Tapi begitu Masuk makan malem Langsung drop Langsung drop Jadi jam 5 Itu padat Jam Makan siang Padat Sampai sore Jam 3 Jam 4 Jam 5 Udah Setelah itu Makin sepi Makin sepi Udah Malem itu Hitungannya 1-2 1-2 Mereka mengatakan Rugi Buka juga Sebaiknya Mereka akan Mempertimbangkan Mungkin minggu depan Lihat Akan tutup Jalan Sabang Kopi U itu yang Dipojokan Itu Si Pak Wasisnya Bilang Saya itu Hari Senin Sampai muter 3 kali Cari parkiran Ini Baru ketemu Jadi memang Kepadatan itu Dan dia bilang Biasanya Tidak sepadat Begini Tapi Hari pertama Mungkin pada Parkir kemana-mana Orang pada Eforia Masuk kantor Apa pendapat Kamu Van Soal Kota Kalau kota Memang Sebenarnya Kalau di luar negeri Memang Pemerintah Sudah banyak Yang planning Untuk menjadikan Kota digital Jadi Seperti di Korea Ada namanya Bursan Sudah di Kotanya Sudah ditata Sebagai kota digital Nah mungkin Memang Kedepan itu Seperti Bursan Sebagai kota Percontohan Jadi Kedepannya itu Pemerintah akan Menjadikan kota Menjadi lebih tertata Dan menjadi kota digital Yang lebih mudah Dikontrol Betul Semua Semua Ada di Handphone Jadi Bisa dibayangkan Ini sesuatu Yang Kalau saya Senang aja Semua ada Di situ Tadi Tata ulang Tata kota Di Planning ulang Tata ruang Changing street New model mix Nah itu Semua Akan berubah Akan berubah Semua More Localized city Nah itu Mulai Daerah sini Hidup kota sendiri Daerah sana Hidup kota sendiri More localized Kalau dulu Sebenarnya sekarang juga Sudah more localized Seperti misalnya Daerah saya Yang makanan paling banyak Sawah besar Dulu sawah besar Dikenal sebagai Red light area Sekarang lebih banyak Yang jualan durian Daripada Massage palernya Dulu Massage kiri kanan Di sana Sekarang kamu Lebih banyak orang Yang jualan durian Dan makanan Lebih banyak lagi Gitu ya Ini yang disebut dengan More localized city Nextnya Private car Private car Wins again Jadi orang Orang akan takut Naik-naik Grab Naik gojek Online taxi Orang mulai takut Makanya mereka Kasihkan sekarang Protection gitu ya Bagus juga sih Berapa banyak Akan-akan berubah Menjadi kepada Transport sendiri Yang mengerikan adalah Online Ojol ini Ojek online ini Yang boleh ngangkut Penumpang lagi Itu menurut saya Menakutkan ya Rise of cycling And pedestrian Pedestrain Jadi orang akan Naik sepeda Orang akan jalan kaki Ini akan banyak lagi Ini menarik Lalu urban Urban farming And gardening Iya Tata ruang Tata kota Mereka sekarang Mulai Di rumah sendiri Mikir bagaimana Bercocok tanam Bagaimana Bikin Bikin Misalnya Nanam cabai Gitu ya Istri saya Di Di kebon Di samping Itu ada Tanah sedikit Sebenarnya Itu nanam singkong Katanya Karena mau Ada daun singkong Yang suka Menarik juga Lalu Ada nanam cabai Ketemu cabainya Adalah pedas sekali Anak saya bilang Kita nanam cabai Lemparin aja cabai itu Udah Udah Tumbuh gitu ya Jadi tanaman Tanaman Lalu Tumbuh-tumbuhan Ini Akan menjadi Salah satu yang Yang tadinya Kenapa bisa juga Karena sekarang itu adalah Work from home Ujung-ujungnya Work from home Merubah segala macam Open public space Open public space Win back Jadi kembali lagi Jadi semua yang Seperti Kayak begini Orang kemarin Kemarin copy Saya tanya Bagaimana copy Dalam pengembangan Ke Ekspansinya Dalam pengembangan Selanjutnya Mereka kan franchise Dan juga suka buka sendiri Mereka mengatakan Kita akan lebih banyak Cari tempat-tempat Yang Apa namanya Open door Outdoor Akan banyak outdoor Nah ini Open space tadi Open public space Kenapa? Karena Karena corona ini Bahwa Kalau di dalam ruangan AC Droplet yang jatuh itu Bisa hidup Lebih Jadi I don't know Community involvement Nah ini Community involvement Begitu ada Satu rumah Kasih tahu Dia terjangkit Wah tetangganya semua Ngepung Memastikan itu Di rumah Jangan keluar Sama Sama nih 62 RW di Jakarta Diumumkan Kena COVID Kalau dulu Belum diumumkan Nggak Nggak bisa ngomong Kamu nggak boleh keluar ya Nggak bisa ngomong begitu Begitu sekarang Ngomongkan Wah udah RW-RW Sekelilingnya Udah ngepung Mereka Jaga Jangan sampai mereka Keluar Makanya ada Warganya itu Yang sampai di kunci Katanya ya Di kunci Di dalam Kompleks di sana Nggak boleh keluar Ini yang menurut saya Ya mau nggak mau Akan terjadi Seperti begitu Community involvement Ini nih Yang saya Nomor 20 Reduce office space Artinya Karena banyak orang Di rumah Orang bisa kerja Di rumah Yaudah Mereka Nggak perlu ke kantor Yang namanya Sewa kantor Mulai turun Coworking space Bakalan menurun juga Orang nggak perlu lagi Nah kemarin Ada yang tanya Pak Pak Kalau coworking space saya Dijadikan tempat Kotak-kotak Begitu Buat Online Buat meeting online Kan sekarang bisa Meeting Mana-mana Nah Ini Seperti kayak begini Kan di belakangnya Latarnya Saya bisa ganti-ganti Kamu tahu nggak Bahwa saya di ruangan Mana Di belakang saya Kira-kira Menurut kamu Ada apa Di belakang saya Mungkin Di kamar Kamar Betul Tetapi Kamu bisa bayangkan Di belakang saya ini Adalah gantungan Gantungan baju Gantungan baju Gantungan baju Gitu kan Tapi karena saya Tutupin Ya ini Sekarang saya pengen Zoom masih belum bisa nih Caranya Zoom Saya nggak ada laptop Harusnya katanya Pakai laptop Tapi saya Mau coba nanti Pakai Tab Katanya tab Tidak bisa Jadi Warna polos biru Atau warna Polos putih Seperti itu Baru bisa Oh Oke Kalau ini Instagram Nggak langsung Jadi dia ada dua Green screennya dulu Lalu baru Kita punya file Gitu ya Kalau yang Di zoom itu Green screennya itu Harus flat Gitu ya Oke Nah ini Ini yang menjadikan Kalau menurut saya Adalah Reduce office space Mau nggak mau Ini persoalan Sekarang dilema Mengenai Sekolah Apakah mau masuk Atau tidak Kebanyakan Keluarga Tidak mau masuk Karena di Perancis Di Korea Selatan Itu begitu dibuka Langsung kena Anak-anak Ya kesian Karena anak-anak itu Walaupun pakai masker Tapi nggak mungkin Physical distancingnya Sama teman-teman Ya Noel-noel Nepuk-nepuk Dorong Gandengan Rebut mainan Apa dan lain sebagainya Jadi sangat sulit Jadi ini Masih menjadi Satu Bahan Pemikiran Tapi yang sekarang Adalah kantor Buka atau tidak Nah kantor Buka atau tidak Kantor bisa buka Work from home Karena Begitu masuk ke kantor Perjalanan ini Public transport Pergi pulang Ini bahaya Tadi Tadi dianjurkan adalah Setiap minggu Di Rapid test Setiap minggu Di rapid test Saya pilih Udah kerja di rumah aja Mau ngapain Iya kan Kamu Ke kantor Tiap hari Terus Seminggu sekali Di rapid test Dan itu Bukan berarti Kamu nggak punya resiko Semua orang Kita semua Bisa punya resiko Pergi naik public transport Pulang naik public transport Salah satu kena Semua sekantor Bisa kena Ini yang susah Oke Van Saya berhenti dulu Disitu ya Mengenai urban Life Dan the city Sekalian juga Mungkin saya mau Kita mau Mau coba Untuk Kita mau Bikin seminar ya Seminar Itu saya bilang Tanggal berapa ya Van Tanggal hari Kamis Kalau tidak salah Hari kemis ya Hari kemis Ini mana ya Tanggal Kok nggak ada Oh ini Hari kemis Tanggal 18 Iya Oke Hari kemis Tanggal 18 Kita mau Bikin Yang 7 malam ya Ya Kita mau bikin Untuk public Untuk Semua travel agent Juga boleh Silahkan kita mau Berbayar ya Kenapa mau berbayar Supaya ada Komitmen Yang serius aja Yang ikutan Silahkan Tanya-tanya Jadi Audiencenya Ada 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 apa ya Cara Orang bertanya Kita menjawabnya Enak Nggak usah Nggak jadi Kalau nggak berbayar kan Nanti keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Gitu ya Kalau berbayar Saya Bener-bener serius Mau berbayar Saya akan duduk Manis Gitu kan Saya akan Salah satu Yang akan saya Topiknya adalah Prediksi Bisnis Travel 2020 Saya akan evaluasi Per Tiga bulan Dan ini adalah Sudah kelihatan Sekarang ya Sudah kelihatan Bagaimana di Singapur 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 juga naik Singapur juga naik Angkanya Tapi dia udah mulai Relax Kenapa yang naik itu Dormiteri aja Orang-orang yang tinggal Di asrama Orang-orang Tenaga buruh Dari Bangladesh Sri Lanka Seperti begitu Dan saya melihat bahwa Kalau Singapur sudah berhasil Dengan China Bagaimana dengan kita Bagaimana Kalau kita prediksi adalah Jalannya Domestik duluan Domestik seperti apa yang akan Jalan duluan Apa persiapannya Dan lain sebagainya Tiga bulan ke depan Udah kelihatan patternnya Lalu setelah itu Tiga bulan lagi Bagaimana Sampai akhir tahun Dan yang paling penting lagi Adalah Kalau kita udah tahu Seperti ini Apa yang harus kita lakukan Mau seperti apa Bagaimana kita menjalaninya Ya Jadi tolong dicatat Teman-teman Bapak Ibu Tanggal 18 Kita akan bikin Seminar berbayar Udah tahu Udah dikasih tahu Belum berapa ya Harganya ya Di mana Buat acara Buat acara Buat Zoom Zoom meeting Webinar Berbayar Belum ya Oke Biayanya adalah 100 ribu lah Gak usah mahal-mahal ya 100 ribu aja Kita mau tes Kira-kira Tingkat Kayak begini kan Saya sudah buka nih Tingkat komentar Mau nanya-nanya silahkan Tapi kan kembali Ada yang mau bertanya Kadang-kadang mungkin Tanyanya kurang puas Dan lain sebagainya Silahkan Nanti kita Kalau di Zoom itu Punya Satu Forum Tanya-jawab Yang menurut saya Lebih nyaman lah Makanya saya bikinnya adalah Malam jam 7 Kenapa Ini Supaya juga Yang dari Yang dari Indonesia Timur Itu Udah jam 9 Jam 7 Jam 9 Di sana Kalau acaranya Kita bisa selesai 2 jam Jam 9 Jam 11 Jadi Saya sudah berlangganan juga Dengan Zoom Jadi memang Kalau berbayar itu Sayanya juga serius Kita menyiapkan juga Presentasinya Kita kasih lihat Seperti apa Dan lain sebagainya Dan supaya lebih Kita bisa menjalankannya Dengan lebih baik lah Begitu ya Ide bagus Pantun Prediksi Business Travel Ya Prediksi Business Travel 2020 Kita akan bikin Dan Pendaftarannya Nanti Sementara ini Dibikin di Ini aja ya Van Dibikinin Van Untuk Untuk Pendaftaran Ya Pakai Google Form Dibikinin Dan Transfernya Kebenih Baik Kom aja Nah Ini Bagus juga sih Tapi Selain kebenih Baik Ini Testing Ke Rekeningnya Livan aja Ya Rekeningnya Livan aja Yang sementara ini sih Seperti begitu Coba nanti Dipelajari Van Bedanya dengan Benih baik Bagaimana ya Sebenarnya bukan Benih baik Yang kita Yang saya tertarik Adalah Dengan Loket Loket.com Loket.com Nah Loket.com itu Dia bisa Bisa Sebarin juga Dan Memang kita Kenafi Menurut saya It's fair Tapi Diaturin Sehingga pada Waktu kita Nanti udah tau Siapa aja yang daftar Ada daftarnya Dan lain sebagainya Gitu Kalau Benih.com itu Nggak ada datanya Cuma ngirim doang Kalau nggak salah Dia ngumpulin Dapet Biayanya berapa Siapa yang ngirim Ngirim-ngirimnya Kita nggak bisa set Kalau di Loket.com itu Kita mau Ngeset apa Dan lain sebagainya Bisa Oke Prediksi piknik 2020 Bagaimana Kangen piknik Ibu Liliana Satu adalah Piknik akan dimulai Dengan domestik duluan Bulan-bulan Bulan-bulan Sekarang Bulan-bulan Sekarang Tiga bulan Kedepan Lebih banyak adalah Orang akan Pilih Bagaimana Traveling yang Dekat-dekat Jakarta Ke puncak Jakarta Ke Bandung Pergi sendiri Dan lain sebagainya Nah Ini yang Yang terjadi Bagaimana dengan Travel agent Travel agent harus Siap-siapnya apa Inilah persiapan Yang harus kita lakukan Bagaimana Udah tahu Kesana apa Nah ini Poin-poinnya Saya akan bagikan Supaya Kita bersama-sama Bisa mendapatkan Satu benefitnya Siap-siap Gitu ya Oke Kangen piknik Iya Kangen piknik Setiap jam Tiga Saya Di TX Travel TX underscore Travel Itu Bikin acara Kangen jalan-jalan Hari ini Saya akan berbicara Dengan owner Daripada buah batu Pak Chris Jalan-jalan ke Bandung Kemarin Jalan-jalan ke Gorontalo Aduh Saya kangen ke Gorontalo Gorontalo itu Bagus banget Gorontalo bisa Lihat Hiu Paus Bisa Lihat Pulau Cinta Bisa ke Pulau Saronde Menurut saya Bagus Nanti saya Bikin kesana Nanti lihat dulu Kapan bisa perginya Ini bukan persoalan Apa-apa Persoalannya adalah Kesehatan Kalau enggak Kan susah Oke Ada hal yang lain lagi Enggak Van Mau Oke Iya Lalu Update-update Kalau saya melihat Sekarang ini Adalah Kita harus Membiasakan diri Bahwa kita We are back We are not back to normal But we are forward Maju Peraudanya ini adalah disebutnya New normal Segala macam kita harus Membiasakan Ke restoran Kita harus biasakan diri Ke pasar Ke mana-mana Membiasakan diri Bisnis harus Di-adjust Adaptasi Dan yang paling penting lagi Saya selalu ngomong Berulang kali Ngomong lagi Berulang kali Adalah bagaimana Kita harus Online present Online present ini Sangat-sangat penting Karena Tanpa Online present Kita mau nyari Apa segala macam Gak bisa Dicari orangnya Adalah secara online Orang mau nyari kita Bagaimana Kita punya bisnis Lalu gak online present Nyarinya kemana Itu Ikut Siap Pak Carter Apa kabar Ya Pak Ledri Ikut Siap Siap Nanti ya Saya akan Besok saya buka Pendaftaran ya Jadi Kalau mau Van Mau Buka Kalau ada yang mau sekarang Boleh juga di WA WA-nya nomor berapa ya Van Di 08 Bentar Di 08 7 Bentar 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 Prediksi Bulan Prediksi Bisnis travel 08 087 830 087 830 11 11 19 08 78 30 11 11 11 Satunya berapa kali Satunya 5 5 5 kali ya Oke Pause Pause Silahkan Kalau ada yang Mau daftar Biayanya adalah 100 ribu Kita hanya Punya Zoom-nya Kita beli adalah Yang Langganan adalah Yang buat 100 orang ya Jadi Kalau Lebih dari 100 orang Kita gak bisa Karena itu Harus kita upgrade lagi Biayanya terpisah lagi Oke Bapak Ibu Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Dan ini adalah Komunitas travel agent Komunitas travel Saya selalu Mengatakan Mari kita Jangan Patah semangat Kita harus Tetap Bersemangat Karena travel agent Never dies Travel agent Tidak ada matinya Kenapa Saya mengulangi lagi Selalu Bahwa yang Namanya Sekarang Pada waktu Berbisnis Sekarang Pada waktu Corona ini Yang pertama Semua lakukan adalah Menjalankan Roda bisnisnya Pada waktu Roda bisnis ini Sudah jalan Kepentingannya apa Adalah Kepentingannya Untuk pangan Untuk makan Makan dulu Urusan perut Lu diberesin Karena ekonomi Urusannya adalah Keperut Penghasilan Segala macam Roda bisnisnya Dijalankan Ini yang pertama Yang kedua adalah Setelah itu Pakaian Ya kembali lagi Saya selalu bilang Pakaian ini mungkin Sekarang itu Menjadikan Urusannya Menjadi Tidak penting Yang penting Ngapain Yang gak bisa ditahan Beli baju Gak usah beli baju Bisa ditahan Tapi jalan-jalan ini loh Mau ditahan-tahan Pengen jalan-jalan Nah inilah kita harus Memanfaatkan Saya sedang berbicara Dengan banyak pihak Terutama dari Pihak travel agent Pihak hotel Untuk melakukan promosi Promosi dari Hotel itu Sangat-sangat penting Oke Pak Anton Travel agent Never die Karena yang Mau travel Juga gak ada Yang mati Gak ada matinya Iya betul Jack Bunny Pagi Pak Anton Semoga kita semua Selalu dalam lindungannya Amin Ya amin Ya amin Yes Kita Menurut saya Yang sekarang Kita harus Kita percaya Adalah Yang kita harus Lakukan adalah Api kehidupan kita Api semangat kita Jangan padam Ya ini penting Karena kalau api ini Padam Habis sudah Kita semangat Tidak ada Dan lain sebagainya Saya juga membuat Program Dengan James Bui Saya membuat Program dengan Pak Tommy Wong Bikin reseller Community Apa sih reseller Community Ini berbeda dengan Reseller travel Travel sekarang Sementara ini lagi Off Mungkin Dua bulan lagi Sudah bisa jalan Nah kalau reseller Community ini adalah Saya ambil contoh Bahwa Ada yang namanya Seminar Pak James Harganya 395.000 Nah Bapak Ibu Yang punya Koneksi Yang punya teman Banyak Dan Mau iseng-iseng Nyebarin Copywriting Nyebarin Tulisan promosi Kita Disebarin Dan itu Mendapatkan Komisinya 100.000 Lumayan Jual 5 Bisa ikut Acaranya Gratis Nah ini Menurut saya Adalah Kesempatan-kesempatan Yang saya sebut Sebarkan Kebaikan Dan Lalu juga ada Yang namanya E-katalog E-katalog itu adalah Seperti katunama Brosur Brosur yang biasa Kita cetak Lalu kita bagi-bagikan Ketinggalan di rumah Brosurnya kita Pengen lihat Gak bisa Nah kalau ini adalah Dibagikannya berdasarkan Link Dari social media WA group Nah ini bisa dibuka Kapan saja Dimana saja Ada yang Ngedesignin Dan ada juga Yang Hostnya Gitu ya Jack Money Yes Pak Anton apakah Dengan tim TX Sudah ada update Paket tour domestik Maupun internasional Untuk next year Internasional next year Belum ada Yang sekarang Kita mulai Lakukan adalah Updating paket-paket Tour domestik Paket tour domestik Akan ada dua Group tour Kita biasa ada Tapi saya memperkirakan Ini permintaan Akan menurun Mungkin group tournya Adalah size-nya Lebih kecil Dari biasa 30 Menjadi mungkin 10 atau 15 Dari keluarga sendiri Lalu yang akan banyak Adalah paket Wisata Untuk Individu Kita sebutnya Empat orang Enam orang Dua orang Ini akan banyak Halo Franky Pak Franky Apa kabar Yes Van ada yang Mau ditambahin Gak Van Sudah Pak Hari ini cukup Hari ini cukup Oke teman-teman Hari ini cukup Sampai ketemu lagi Sampai Besok Jam 8.30 Eh Jam 8.30 Jam 8.50 Kalau ada yang Mau daftar Seminar online Tanggal 18 Juni Biayanya Rp100.000 Silahkan daftar Ke WA Ini Pembayarannya Adalah Atas nama Livan Pak Livan Ini Pak Livan Lalu Jam 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 10 Saya di zoom Diundang oleh Pak Wali Kota Dari Sumatera Barat Ada beberapa Kota disana Pariaman Padang Dan lain sebagainya Cerita mengenai Potensi disana Sekarang Saya jadi Jadi pria panggilan Dipanggil sini Dipanggil sana Lalu Jam 2 Nah Jam 2 Saya akan berbicara Mengundang Narasumbernya ini Adalah Seorang Nona manis Nona cantik Tapi Pinternya Luar biasa Dan dia adalah Rektor termuda Namanya Di Institut Asia Di Kota Malang Anaknya Pak Tanadi Santoso Namanya Risa Santoso Saya akan Kutak-kutik Kutak-kutik Sudah mikirin Berapa banyak Pertanyaan yang Kira-kira Dia bisa jawab Enggak ya Pengen tahu Ini orangnya Pinter banget Pinter banget Anak saya Dengan cicinya Evie Yang Temenan Waktu di Amerika Ini adiknya lagi Jadi bisa bayangkan Ini masih muda sekali Lalu Setelah itu Saya juga dengan komunitas Ada komunitas Pasti Namanya Komunitas Pasti Yaitu startup Daripada Travel age Daripada dunia pariwisata Saya juga diundang Di sana Dan setelah itu Setiap hari Jam 8 Jam 18 Jam 6 Jam 6 Saya akan bicara Dengan Pak James Gwi Dengan Pak Tommy Wong Setiap hari Sampai hari minggu ini Tujuannya apa Ini adalah komunitas reseller Bisa dilihat ya Di Yang ada fotonya Saya dengan Pak James Pak Tommy Wong Itu silahkan Kalau ada yang mau daftar Kemarin kita baru buka Pendaftaran Tadi pagi Saya lihat Udah hampir 200 orang Dan kita akan bikin Minggu depan Ada beberapa Klaster Klaster yang mau Nyebar-nyebar aja Dapat duitnya Ya 100 ribu 500 ribu Seperti begitu ya 1,5 Dapat 500 ribu Menurut saya oke 400 ribu 395 Dapat 100 ribu Oke Tapi ada juga Kalau mau jualan Ada satu apartment Apartment Di Di Alam Sutra Ya Namanya Delana Itu Nah itu Baru dapat Daging Siapa tahu Kita gak tahu Kita tugasnya Cuma satu Dengerin Ada business opportunity Lalu kita Sebarin Ada yang nyangkut Oper ke mereka Closing mereka Kita dapat Seperti itu Ya Oke Van thank you Sampai ketemu lagi Tolong disiapkan Untuk Tanggal Tanggal 18 ya Oke Bye bye Terima kasih semuanya Selamat menikmati